Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertama dimintakan 1,5 juta. Per kepala desa? Untuk THR. Satu kepala desa. Jumlah desanya itu porwasri ada 23. Berarti 1,5 x 23. Tapi tidak disepakati itu. Yang disepakati dengan bendahara dan kepala desa itu di angka 1 juta. Jadi total 23 juta. Jadi bahkan pungli pun bisa negosiasi ya? Gimana? Jadi dalam proses punglinya itu ada negosiasi menyepakati jumlah yang harus diserahkan atau disetor gitu ya? Ada, ada, ada. Anda sebelumnya juga katanya sempat memperingatkan si camat. Tapi camatnya kekeh tetap mau pungli. Karenanya kemudian Anda sidak. Betul itu? Ya, jadi ceritanya itu tanggal 5 Mei. Saya sudah dapat laporan bahwa besok pagi jam 7 itu akan ada transaksi di salah satu balai desa di Purwasri. Informasi ini datang dari salah satu masyarakat yang melaporkan langsung kepada saya. Saya minta tindak lanjuti ke lapangan. Nah, akhirnya karena saya merasa ini, apa ya, pungli itu menjadi hal yang biasa di Kabupaten Kediri. Maka saya coba peringatkan Pak Camatnya. Bahwa Pak Camat tolong kalau ada yang jenengan ambil, jenengan harus kembalikan. Kalau ada yang belum diambil, maka diberhentikan. Saya bilang gitu. Nah, ternyata keesokan harinya jam 7 pagi saya dapat kabar bahwa Pak Camat masih tetap melakukan penarikan. Dan ada transaksi yang saya ketemukan di balai desa tersebut kurang lebih 15 juta. Nah, ini yang disayangkan adalah di Kabupaten Kediri ada beberapa pungli yang dianggap itu hal yang biasa. Jadi jangan sampai di Kabupaten Kediri ini hal yang biasa dianggap, hal yang luar biasa dianggap biasa. Ini nggak boleh. Makanya kenapa saya turun ke lapangan karena itu. Dan sudah diketahui motifnya apakah untuk pribadi si Camat atau jangan-jangan Camatnya untuk kasih setor-setor ke pejabat lain juga tuh Pak Bupati? Kalau informasi yang kita terima itu akan diterima oleh Camat dan akan dibagikan ke staff kecamatan. Oke, jadi untuk THR staff kecamatan begitu. Dan sekarang si Camat, Pak Camat ini sudah Anda, apa namanya, sudah bebas tugas begitu ya? Sudah? Sudah tidak lagi bertugas? Sudah kita copot. Oke. Sudah kita copot. Baik. Nanti saya akan kembali lagi ke Anda, Mas Dito. Saya ingin ke Pak Kades yang mukanya ditutup supaya merasa aman. Pak Kades sekarang harapan Bapak apa nih ke depan? Bapak Kepala Desa sudah cukup lama begitu ya. Pungli-pungli ini sangat meresahkan ya Pak? Ya betul. Betul. Benar-benar. Jadi Pak Kades berharapnya apa? Sidak terus-menerus Bupati? Atau tidak perlu sidak? Yang penting punglinya semuanya diberantas atau seperti apa? Permintaan kami ya semua boleh dilihatkan untuk biar anak pelayanan itu biasa. Jadi sosial politiknya jangan merasa takut. Kalau tidak kasih, bisa dilihat kepencil dan sebagainya itu. Baik. Baik. Terima kasih ya Pak Kades sudah mau muncul di mata Najwa. Sehat-sehat terus untuk Pak Kades dan warga. Mas Jitoh nanti saya akan ke Anda lagi tapi saya mau ke Lumajang karena di Lumajang juga kerap kali kita melihat berbagai sidak yang Anda lakukan Pak Bupati. Salah satunya yang ini saya ingin pemirsa Matan Najwa melihat dulu video Bupati Lumajang berikut ini. Oke, oke. Jadi mereka dikasih ini? Iya Pak. Ini dari siapa? Pemkap, aku ini Bupati. Ini Tengok Sopo ngomong. Sementara taunya kita ya Pak. Sementara bagaimana ya ngomong Sopo ini Tengok Sopo? Ini logonya Pemkap. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang ini. Wocok. Iya, iya. Ayo. Tengok Sopo ini ngomong. Dari siapa? Ya dari PT Mutihara Halim, Pak. Eh? Dari PT Mutihara Halim, apa dari Pemkap? Dulu-nya ya dari Pemkap, Pak. Dulu-nya apa? Mana dulunya dari Pemkap? Tengok ada dari Pemkap. Dulu-nya ya dari Pemkap. Dari Mutihara Halim, apa dari Pemkap? Ini samin pemalsuan ini. Gawes samin ya kayaknya ini. Logo Pemkap, pemerintah Kabupaten Lumajang. Dinas pengelola kewangan daerah. Itu sudah ada di nasi. Eh? Pak Bupati, apa yang terjadi? Anda emosional sekali di situ. Ini sesuatu yang sudah berlangsung lama, Anda baru dapati? Atau seperti apa konteks peristiwa itu? Ini tahun 2005. Diawali dengan ada MOU. Peristiwa ini 2000? Peristiwa Anda sidang itu 2000? Ini dimulai dari awal mulanya MOU. Oke, tapi peristiwa tadi 2019 ya Pak Bupati? Oke, ya peristiwa tadi 2019. Tapi dimulai sejak tahun 2005. Dengan dasar MOU antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pihak swasta, pihak ketiga. yang konsepnya waktu itu adalah penyatuan antara pajak kemudian jasa timbangan. Oke. Pajak dengan jasa timbangan ini yang waktu itu hingga pada proses pengadilan ujungnya adalah pemerintah dinyatakan bersalah dalam hal kebijakan yang dilakukan. Tetapi MOU-nya itu diperkenankan sebagai bagian dari keperdataan MOU antara pemerintah dengan pihak ketiga. Karenanya tetap bisa dilakukan tadi pemungkutan? Nah, karena atas dasar itu maka keberlangsungan jasa timbangan ini terus berlanjut. Saya begini Mbak Nana. Ini pasti salah. Karena pertama pengungkutan pajak itu tidak boleh di pihak ketigakan. Dan Bupati Almarhum Pak Sarojat waktu itu membuat kebijakan memisahkan dari jasa timbangan dengan penarikan pajak. Ini betul. Oke. Tapi penarikan jasa timbangannya tetap berlangsung. Oke. Saya berpikir begini. kalau ini di waktu yang akan datang dinyatakan salah dan kemudian berefek kepada aspek hukum. Saya sebagai Bupati berpikir loh kalau saya juga melakukan pembiaran loh kan saya berarti menjadi bagian dari kesalahan itu. Ketika tadi Anda bilang ini Pemda tidak pernah mengeluarkan dinasnya sudah tidak ada begitu. Itu jadi konteksnya adalah ada pemalsuan yang dilakukan oleh PT ini dengan mengeluarkan karcis yang seolah-olah uangnya akan masuk ke Pemda. Ya jadi MOU itu di dalamnya salah satu itemnya adalah ada pendapatan lain-lain kepada Pemda atas dasar MOU. Oke. Karena ada pendapatan lain-lain kepada pemerintah atas dasar MOU waktu itu debatable. Ada pemeriksaan BPK menyatakan bahwa ini tidak benar. Oke. Tapi konteksnya apakah memang Pemda dapat uang dari penarikan karcis itu? Dapat. Jadi secara akumulatif prosentasenya waktu itu pemerintah kira-kira rata-rata antara 1 sampai 1,5 miliar mendapatkan bagi pembagian pendapatan yang dikelola oleh jasa timbang. Nah apa problemnya Mbak Nana? Problemnya adalah mekanisme yang prosesnya waktu itu saya kira tidak ada keadilan dalam mekanisme apakah MOU atau pelaksanaan kegiatan jasa timbangan. Oke. Satu misalnya soal mekanisme tanda terima. Mereka membuat tanda terima sendiri atas nama pemerintah kabupaten dengan dinas yang dia tulis di situ tetapi dinasnya ini sudah dirubah oleh peraturan daerah. Oke. Jadi dinasnya sudah tidak ada yang dia buat tanda terima itu. Nah ini atas nama pemerintah atas nama kabupaten tapi mereka yang cetak itu salah. Oke. Satu hal. Kemudian Mbak Nana? Saya sudah harus break setelah pariwara nanti kita lanjutkan karena saya tahu bukan hanya sidak itu yang Anda lakukan tapi juga ada beberapa sidak yang lainnya setelah pariwara kita akan lihat tetap di sini. Terima kasih. Terima kasih.